Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan pasokan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 dalam kondisi aman. Hal ini ia ungkapkan usai melakukan pemantauan ke Pasar Kebon Kembang di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Desember. Selain itu, ia memastikan harga pangan baik di pasar modern dan pasar tradisional, dalam posisi stabil dan cenderung turut. Dalam tinjauannya di pasar modern di Bogor, Mendak mengatakan bahwa harga yang ada di pedagang sesuai dengan arahan pemerintah. Ia menyampaikan harga pangan di pasar seperti gula pasir di angka Rp13.500 per kilogram dan telur ayam Rp22.000 per kilogram. Kemudian harga minyak goreng Rp14.000 per liter, daging sapi Rp130.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, dan harga daging ayam berkisar Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras dari perumbulok dengan jenis medium berada sesuai dengan harga ecaran tertinggi Rp9.450 per kilogram. Kita memang intent, karena ini menyangkut hajat kehidupan banyak, bahan pokok, dan ini perintah presiden, harus tersedia barangnya, harganya terjangkau stabil. Zulhas tidak memungkiri masih ada beberapa komoditas pokok yang mengalami kenaikan seperti tahu tempe akibat bahan bakunya, yaitu kedelai masih dalam harga yang tinggi. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran belanja tak terduga dari APBD untuk membantu biaya distribusi pangan di wilayahnya masing-masing apabila harga pangan naik lebih dari 5 persen. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan.